Intro Anang Hermansyah dan Ashanti belum lama ini menghadiri pesta ulang tahun Mulan Jamilah. Saat merayakan ulang tahun Mulan Jamilah, Ashanti sampai dibuat kalap makan hidangan yang disediakan. Namun, Ashanti mendadak mengeluh pusing hingga nyaris pingsan usai menyantap makanan di pesta ulang tahun Mulan Jamilah. Ashanti nyaris pingsan setelah menghadiri ulang tahun Mulan Jamilah beberapa waktu lalu. Sebagai mana diketahui, istri Ahmad Dhani baru saja merayakan hari jadinya ke-41 pada hari Minggu 23 Agustus 2020 kemarin. Uniknya, hari ulang tahun Mulan ini juga bertepatan dengan ulang tahun anak sambungnya Dul Jailani yang ke-20 tahun. Pesta pun digelar di kediaman Ahmad Dhani yang dihadiri oleh rekan dan kerabat dekat keluarga selebritis ini. Salah satunya adalah Anang Hermansyah beserta sang istri Ashanti. Anang dan Ahmad Dhani memang berteman dekat. Mereka sudah terjun ke dunia musik sejak lama dan pernah didaulat sebagai juri sebuah ajang pencarian bakat. Momen kehadiran Anang Ashanti di ulang tahun Mulan Jamilah itu terekam dalam kanal Youtube The Hermansyah Asik belum lama ini. Tidak dengan tangan kosong, Ashanti sudah mempersiapkan kue ulang tahun khusus untuk Mulan Jamilah dan Dul Jailani. Begitu tiba di rumah Ahmad Dhani, Ashanti pun bersalaman cipika-cipiki dengan Mulan Jamilah. Istri Anang Hermansyah ini tak lupa mengucapkan selamat ulang tahun untuk anggota DPR RI 1 ini. Selain itu, Ashanti pun terperangah melihat penampilan Jamilah di pesta ulang tahunnya. Mulan tampak cantik dengan dres warna krem dan hijab dengan warna senada. Rupanya, Ahmad Dhani dan Mulan Jamilah menyediakan berbagai makanan lezat yang salah satunya adalah sate kambing. Kemudian, acara tiup lilin dan potong kue untuk Mulan Jamilah dan Dul Jailani pun digelar. Seolah sudah punya firasat, sepulang dari pesta ulang tahun Mulan Jamilah, Ashanti mengeluhkan pusing dan ingin pingsan. Tidak lain karena dirinya terlalu banyak makan daging kambing yang dihidangkan di rumah Dhani dan Mulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!